Istirahatkanlah hatimu sesaat demi sesaat, karena sesungguhnya hati itu, kalau sudah lelah dia buta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bismillahirrahmanirrahim. Ini ada tips dari Syekh Ibn Qayyim Al-Jawzi di kitab Madarijus Salikin. Untuk kita bisa melahirkan jiwa istiqomah, itu yang pertama, mari melakukan kebaikan secara optimal. Jadi rumusnya tiga, optimal, moderat, dan ilmu. Jadi optimal itu berarti apa? Berikan yang terbaik yang kita mampu. Jadi tidak usah tanya pak, saya bisanya, pokoknya lakukan sebaik yang kita mampu, itu saja. Mungkin ya belum sempurna, tapi itulah yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan. Ini namanya optimal. Jadi itu kunci pertama, yang membuat jiwa kita bisa istiqomah. Kunci kedua, kata Ibn Qayyim, untuk membentuk jiwa yang istiqomah, selain kita menjalankan sekuat kita, yang kedua jangan melampaui batas, berlebihan, atau mengurangi batas. Harusnya sih kita kuat melakukan sampai batas ini, tapi kita tidak melakukannya, atau melampauinya. Ini namanya tidak moderat. Jadi yuk, kalau sepertiga malam terakhir saja, solat tahajud, saya bisa pak. Oke, tidak apa-apa. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Nah ini berarti pas. Ini memudahkan untuk istiqomah. Dan yang ketiga, ilmu. Ya tentu saja harus cocok teorinya. Jangan ngarang sendiri. Segala sesuatu ada ilmunya. Jadi membangun jiwa istiqomah itu, rumus pertama, berikan yang terbaik yang kita bisa. Rumus yang kedua, jangan berlebihan. Dan rumus yang ketiga, belajar terus. Tambah terus ilmunya. Sehingga kita bisa tambah baik, tambah baik. Lanjut. Nah, kembali ke Imam Sheikh Abu Ali Addaq tadi. Prosesnya istiqomah, kata beliau, lewat tiga jalan. Yang pertama, takwim. Yang kedua, ikomah. Baru ada istiqomah. Berarti kalau versi beliau, tidak ucuk-ucuk. Wah, saya ingin istiqomah pak anda. Ada prosesnya. Dulu, pelan-pelan. Awalnya apa? Takwim. Takwim itu sama seperti taholi. Pembersihan jiwa. Jadi, pintu kerbangnya apapun, itu ya tobat. Seperti minggu lalu ya. Ini namanya takwim. Takwim itu berusaha berdiri. Nah, untuk bisa tegak berdiri, ya kita perlu membersihkan jiwa. Membersihkan diri kita. Pak, apa enggak bisa pak? Saya masih sangat kotor dan ingin melakukan istiqomah. Kalau istiqomah hanya dalam definisi mengulang-ulang kontinu satu tindakan, mungkin bisa. Tapi kalau hanya ini kan tidak kena tujuannya istiqomah tadi. Karena kebaikan itu kalau diwadahi oleh wadah yang kotor, keluarnya bisa kotor. Atau dia enggak jernih lagi. Wadahnya amal itu kan diri kita. Kalau diri kita masih kotor, ya minggu lalu saya bilang wadah yang kotor diisi kebaikan apapun, Kekotoran diri akan mengkontaminasi kebaikan tadi. Jadi proses pertama takwim dulu. Jadi perjuangan pembersihan diri ini nanti jadi kunci di kebaikan apapun. Kalau sudah baru ikomah. Ini mirip seperti tahali. Kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Menegakkan kebenaran. Itu ikomah. dan ulang-ulang terus sampai menjelma istiqomah. Jadi ini tiga proses utama yang penting kita jalankan saat istiqomah. bersihkan diri. Isi dengan kebaikan istiqomah. Kebaikan itu. Tidak bisa ujuk-ujuk. Saya ingin istiqomah, Pak. Sekarang langsung. Tidak ada prosedurnya pelan-pelan. Karena jangan sampai kita mengistiqomah keburukan, kekeruhan, kekotoran. Jadi ini tips dari Sheikh Ali Ad-Dakok. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Biar semakin lengkap wawasan kita tentang apa itu istiqomah. Saya ambilkan dari dua tokoh. Yang pertama dari Sheikh Ibnu Koyim Al-Jawziyah dan yang kedua dari Sheikh Abu Sa'id Al-Khoudimi. Ini agak mirip sebenarnya tapi cara menjelaskannya berbeda. Istiqomah jenis pertama kata Ibnu Koyim itu istiqomah dalam perkataan. Ini yang sering kita sebut konsisten. Tadi bilang apa sekarang tetap akan bilang itu juga. Karena dia mantep dalam kebenaran. Tidak apa kalau orang Jawa punya istilah esok tempe sore deleh. Tadi ngomong apa sekarang ngomong apa. Sesuai kepentingannya. Tidak. Kalau orang istiqomah itu karena dia yakin dengan kebenarannya tadi begitu sekarang juga begitu. Jadi sesuai dengan kebenaran yang dia yakini. dia tidak mencela-mencela hanya karena ada kepentingan. Kalau ada yang kayak gini berarti orang ini tidak istiqomah dengan kebenarannya. Khususnya istiqomah dalam hal perkataan. Misalnya ada orang yang tidak dikenal terus melakukan kejahatan dia keras sekali. Wah itu jahat itu salah itu masuk neraka. Begitu temannya yang melakukan tidak berani keras lagi. Nah ini berarti tidak istiqomah. Tidak tegas karena yang melakukan temannya. Yang kedua istiqomah dalam perbuatan. Kalau ini yang normal yang tadi mantep melakukan sesuatu pekerjaan. Yang ketiga istiqomah dalam sikap. Teguh dalam sikap. Jadi sikap ini mental situasi batinnya. Awalnya beriman untuk selanjutnya memedomani keimanan. Ini namanya teguh dalam sikap batinnya. Yang terakhir istiqomah dalam niat. Jadi kalau sudah niat dikuati terus di istiqomah dijalankan terus seperti itu. Ini namanya istiqomah dalam niat. Saya niat pak bulan ini saya mau rajin ikut ngaji terus misalnya. Ini niat. Besok kok kita jalankan benar niatnya hidup terus namanya istiqomah dalam niat. Terus niat ini dikatakan dibunyikan pak saya janji bulan ini ngaji terus. Minggu depan ditanya begitu jawabannya sama. Saya tetap bulan ini ingin ngaji terus pak. Ini istiqomah dalam perkataan. Kemantapan hati untuk terus ngaji bulan ini ini namanya istiqomah dalam sikap. Tiap malam kamis hadir ke sini ini namanya istiqomah dalam perbuatan. Jadi tidak hanya perbuatan saja. Ini yang tadi saya sebut koheren. Semua unsur diri kita istiqomah. Nah ada lanjutannya jenis-jenis istiqomah ini agak berbeda meskipun kata-katanya sama. Yang pertama ini kalau ini dari Abu Said Al-Khutimi yang pertama istiqomah dalam perkataan istilahnya istiqomah tulisan ala zikri wassana kalau yang ini istiqomah dalam perkataan itu mulut kita terus berzikir memuji Allah pokoknya tidak berhenti-berhenti subhanallah subhanallah alhamdulillah terus begitu ini namanya istiqomah perkataan yang keluar pokoknya yang begitu-begitu terus tidak ada misuh-misuhnya tidak ada jelek-jeleknya pokoknya kalimat toyibah terus jadi wikir wassana ya meskipun tidak harus demonstratif sambil membawa tasbih besar kemana-mana subhanallah subhanallah nanti orang bubar jadi tapi mulutnya tidak berhenti memuji Allah berfikir mendawamkan menyebut namanya ini memudahkan kita untuk tambah dekat tambah cinta dengan Allah ini berat kecuali memang bagi orang-orang yang di hatinya ada rasa cinta pada Allah seperti kalian kalau pas jatuh cinta itu kan kamu sering menyebut namanya jangan-jangan passwordnya facebookmu juga inisial namanya atau tanggal lahirnya oke ya baik nah ini jenis pertama oke jenis kedua istikomah dalam jiwa istikomahnya jiwa kata Syekh Abu Said itu jiwa yang penuh rasa taat dan rasa malu istikomah tu nafas ala to'ah wal khaya yang ada di pikiran itu menjalankan perintahnya Allah dan malu karena Allah selalu melihat kita jadi rasa malu ini penting ini kalau di sufin makomnya namanya makom murokobah merasa Allah dekat dan selalu mengawasi ini namanya istikomahnya jiwa mari jiwa kita kita istikomahkan untuk selalu berada dalam kondisi taat dan malu di hadapan Allah ini jenis istikomah kedua istikomah ketiga istikomahnya hati ini istilahnya adalah istikomah tul kolb alal khauf war roja kondisi hati yang takut dan sekaligus berharap pada Allah terus menerus nah ini namanya istikomah matul kolb ada yang keempat istikomah matul ruh istikomah matul ruh ala sidik was sofa ini ruh yang selantiasa sibuk dalam kebenaran dan kesucian menjauhi segala yang kotor yang keruh yang bohong yang curang dan lain sebagainya ini namanya istikomah matul ruh dan paling tinggi istikomah tussir yaitu istikomah tussir alat takrim wal wafa jadi kondisi jiwa yang senantiasa sir itu jiwa yang paling dalam senantiasa mengagumkan Allah dan menepati janjinya pada Allah untuk menomersatukan Allah dalam kehidupan ini namanya istikomah tussir jadi yang paling luar perkataan masuk sedikit ke jiwa masuk lagi ke hati masuk lebih dalam lagi ke ruh masuk yang paling dalam sir jadi ini lapisan-lapisan jiwa kita kalau dalam tasawuf semuanya perlu karakter istikomahnya masing-masing baik ini nanti mungkin lain waktu kita jelaskan lebih dalam tentang level-level jiwanya manusia ini yang penting kita tahu tempatnya istikomah itu ternyata luas dan dalam nah ini membangun keistikomahan kalau ini latihannya yang pertama ada pembiasaan yang kedua ada perencanaan yang ketiga ada tipsnya strateginya untuk bisa istikomah kita perlu membiasakan yang pertama penguasaan diri ini tidak gampang sebenarnya penguasaan diri kita itu biasanya lebih dikuasai oleh diri kita bukan kita yang menguasai diri kita kita sulit mengontrol nafsu kita sulit mengontrol ambisi kita sulit mengontrol keinginan itu berarti kita tidak mampu menguasai diri kita perintah kita pada diri kita tidak ampuh itu menunjukkan kita tidak menguasai diri wahai diriku kamu itu rajin ngaji kok tidak ampuh itu berarti kita belum menguasai diri wahai diriku kamu itu jadi orang baik kayak yang di tv-tv itu misalnya kok tidak jalan berarti kita belum menguasai diri berarti menyuruh istikomah pun tidak akan dituruti oleh diri kita maka ayo latihan menguasai diri jadi sepenuhnya apa yang kita lakukan itu kita yang memerintahkan yang kedua sabar tidak mungkin orang bisa istikomah kalau tidak sabar segala sesuatu ada prosesnya mari kita istikomahi syaratnya istikomah itu sabar diulang ulang sampai mencapai keutuhannya yang ketiga orang tidak mungkin istikomah kalau dia tidak punya keberanian untuk memulai kalau tidak berani mulai apa yang mau diistikomah mulai saja tidak berani yang keempat tidak menunda mungkin ini penyakit kita ya kadang-kadang tahu sih ini penting ini baik nanti dulu lah pak nanti loh pak setelah UAS saya mau istikomah nanti UASnya datang selesai UAS sebentar lah pak liburan dulu maksudnya langsungan begitu ya kan ada jedahnya sebentar lah nanti liburannya habis ini ada tugas lagi ya pak saya harus sibuk ini lagi nanti lah pak kalau tugasnya selesai terus bulan puasa wah sudah puasa ya pak nantilah ini puasa-puasa kan berat pak nambah-nambah amal puasa saja sudah berat nanti idul fitri juga begitu wah ini masih syukuran pak idul fitri masa tidak toleran pak ya nantilah pak nanti tidak mulai-mulai kamu cari alasan terus menunda-nunda tidak jadi istikomah pengalasan itu bisa saja kok dicari kalau kamu memang tidak mau kalau kamu memang mau bisa juga cari alasannya maka kalau bisa jangan ditunda yang kelima optimis optimislah bahwa kamu akan berhasil dalam istikomahmu kalau kamu pesimis tidak ada gunanya terus rencanakan untuk merencanakan yang pertama kamu harus tahu ilmunya belajar jangan ngawur merencanakannya saya mau mengistikomah ini mengistikomah itu ya harus tahu ilmunya apa yang harus diistikomah yang kedua dalam perencanaan targetkan hal-hal yang memang realistis untuk kapasitas kita jangan membaca cerita-ceritanya para sufi syekh sufi ini setiap hari sholat 2000 rokaat misalnya wah saya ingin kayak gini Pak Ais tidak mungkin itu preks sudah kalau kalian yang realistis saja levelmu mengistikomah yang mungkin saja terus percaya diri bahwa kamu mampu ini penting kalau kamu tidak pede tidak jalan bikin schedule bikin reminder pengingat sekarang banyak fasilitas pengingat mungkin hp-mu mungkin arlojimu mungkin temanmu dan lain sebagainya reminders ini untuk merencanakan kalau sudah ada beberapa tips yang penting yang pertama apa gunakan motivational tool apa saja yang membuatmu lebih mudah mengistikomah sesuatu pak saya tertolong dengan hp ini sehingga saya tidak terlalu banyak terpengaruh oleh teman saya yang toxic ini ayo sediakan jadi motif apa alat-alat pendukungnya mungkin butuh tempat kos yang tenang mungkin butuh warung yang murah mungkin butuh apa cari yang mendukung yang kedua self-reward boleh kamu memberi imbalan dirimu kalau sukses istikomah Alhamdulillah pak satu bulan ini saya bisa mengistikomai setiap hari ngaji satu jus sekarang hadiahnya boleh beli di restoran yang paling mahal yang bisa saya jangkau makannya misalnya ini self-reward namanya boleh kalian menghadiah dirimu gak usah nunggu dihadiah orang gak mungkin lah hadiah dirimu sendiri kamu ulang tahun aja yang mengucapkan hadiah dirimu sendiri saja Alhamdulillah saya sukses ini rewardnya adalah ini untuk dirimu syukur-syukur rewardnya yang lebih menguatkan istiqomah terus strategi lagi lanjutkan meskipun kadang hilaf rencananya sih satu bulan ini ngaji satu jus setiap hari kok ya bolong hari ini gak apa-apa bolong sekali gak apa-apa lanjutkan lagi tapi jangan dibiasakan oh bolong gak apa-apa ya pak besok bolong lagi gak begitu itu karena hilaf saja lupa atau kepepet ada acara atau apa tetap lanjutkan istiqomah jangan putus asa gara-gara itu wah berarti gugur saya pak gugur gak usah dilanjut gak begitu lanjutkan dimulai dari awal lagi gak apa-apa kemudian boleh mencari ricas moment hidup ini gak harus serius terus ada istirahatnya imbangi dengan kegiatan kegiatan rekreatif kegiatan hobi dan lain sebagainya gak apa-apa jangan sepenuh waktumu isinya istiqomah semua poyang kamu bisa k.o kamu nanti diimbangi dengan aktivitas santainya ada saya sering mengkritiki hp bukan berarti hpmu kamu buang saya pokoknya ngajit tidak begitu sekali-sekali ditengok tapi jangan mabuk hp jadi ini namanya ricas moment penyegaran nanti ada ada dalilnya singkirkan pikiran buruk hindari pengaruh buruk ini penting untuk membangun keistikomah saya lanjutkan nah ini yang sering jadi musuhnya orang yang mau istiqomah bosan ngaji ini mungkin teman-teman yang sudah mati-matian mengistikomah banyak yang bosan bosan pak ya ngajinya kayak gini-gini terus mungkin kamu sering diserang rasa bosan lawan rasa bosan itu kalau kamu yakin yang kamu lakukan kebaikan gimana caranya melawan rasa bosan pahami obyek yang kamu bosani itu dari perspektif yang berbeda bosan saya pak temanku ini saja terus tidak punya teman yang lain kamu pahami temanmu dari perspektif yang berbeda nanti bosanmu hilang kamu bosan karena kamu lihat temanmu dari sudut pandang itu terus selama ini nah kebaikan juga begitu kamu ulang ulang terus mungkin kamu bosan ngaji ini tadi misalnya kamu bosan mungkin karena kamu lihat materinya bosan materinya terus sekali jangan lihat materinya lihat temanmu yang hadir di sebelah sebelahmu itu mungkin kamu semangat ngaji lagi atau lihat kopinya lihat takmirnya atau lihat apanya itu kan bisa penyegaran kamu enggak bosan lagi kamu nonton sini terus kan bosan sekali-sekali nonton ke sana yang sana nonton ke sini kan lebih seger nah itu ganti perspektif namanya kuliah misalnya bosan pak ketemu dosen itu itu lagi 4 tahun pak ya salahmu sendiri kamu fokus ke situ terus yang lain juga masih banyak yang enak dilihat selain dosennya jadi ini namanya ganti sudut pandang tapi jalan terus yang diistikomai meskipun dengan perspektif yang baru imbangi dengan me time study ya olahraga rekreasi hobi enggak apa-apa jangan serius terus untuk mengurangi bosan enak kalau ada teman yang bisa berbagi mungkin minatnya sama yang diistikomai sama ini lebih meringankan dalam kebosanan coba ngaji ini satu banding satu yang ikut ngaji satu sama saya saja itu mungkin dia kalau sudah bosan mungkin dia tidak datang lagi kalau banyak teman gini enak saling curhat kamu bosan ya saya bosan tapi sebenarnya kita tidak boleh bosan kayak gini iya yuk ayo itu enak kalau ada teman enak kamu bisa saling membantu saling menguatkan terus mengistikomai hal-hal positif agama lebih enak lagi kalau kita berkumpul dengan orang-orang di frekuensi yang mendukung makanya istilahnya berkumpul dengan orang-orang soleh frekuensinya sangat mendukung istikomah kita dan tentu saja ayo menjaga dari pengaruh yang mengeruhkan jadi hal-hal yang negatif yang menghalangi istikomah terakhir tentu saja berdoa ini yang bisa mengatasi rasa bosan kita ini contoh doa ya ini doanya awliya dulu pernah kita bahas Syekh Hasan Al-Basri ini doa dari beliau meminta istikomah Allahumma Anta Rabbuna Farzuknal Istikomah Ya Allah Engkau Tuhan kami maka berilah kami rezeki dalam bentuk istikomah ini kalau wali yang diminta ini kalau kalian kan minta nilai minta kaya minta jodoh kalau ulama mintanya istikomah karena beliau tahu pentingnya istikomah maka meminta istikomah lanjut saya loncati ini ada contoh ilustrasi hadis tadi bahwa hidup ini jangan kaku terus ada momen-momen kita istirahat ini hadis ini boleh dicari di Soheh Muslim cerita seorang sahabat namanya Hamzullah Alhamdulillah ini serius ingin menjalankan agama cuma beliau mengeluh begini satu ketika beliau mendengarkan Rasulullah cerama cerita tentang surga neraka waktu pengajian itu saya harus serius menjalankan agama tapi begitu pulang ke rumah asik dengan anak dengan istri tekat yang luar biasa tadi agak kendur dalam keasikan hidup normal tidak di masjid nah ini menggelisahkan bagi Hamzullah terus dia mengadu pertama dia ketemu Abu Bakar saya kok merasa begini padahal ingin serius tapi kok begitu ketemu anak istri kalau kalian mungkin begitu ketemu teman nanti pulang ke kos-kosan ya kumat lagi aslinya nah mengadu kata Abu Bakar lu iya saya juga kok begitu ya ayo kita tanya saja pada Rasulullah nah begitu tanya pada Rasulullah jawabannya Rasulullah wahai Alhamdulillah itu yang saya kasih tanda kuning itu saatan 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 itu segala sesuatu ada waktunya tidak apa-apa kalau waktunya santai ya santai saja waktunya main game ya main game saja tapi waktunya mengistikomai amal baik tadi ya jalankan yang serius jangan serius terus kalau serius terus ya itu seperti khadis Awkamakol yang di paling bawah itu rawihul rawihul kulubah saatan pak dasa atin fa'innal kulubah idha kalat amiat istirahatkanlah hatimu sesaat demi sesaat jadi ya serius terus istirahat ya serius terus istirahat kenapa begitu fa'innal kulubah karena sesungguhnya hati itu idha kalat amiat kalau sudah lelah dia buta hati itu kalau sudah lelah sampai puncak kejenuan puncak kebosanan itu kan gak jernih lagi maka ayo serius tapi nanti ada istirahatnya ada mainnya sebentar rekreasinya sebentar gak masalah seperti istilah kalian hari ini kalau ada orang sudah gak karu-karuan kita menyebutnya kamu kurang piknik kenapa kurang piknik kamu terlalu serius selama ini ayo sekali-sekali piknik baik ini contoh tadi ya bahwa ayo memang perlu me time perlu waktu tertentu untuk kita menikmati hidup ini biar kita juga bisa bersyukur nah kalau di ringkas ini jalan kita untuk bisa kuat istiqomahnya yang pertama kita harus paham tujuannya set goals yang kedua stay fokus jaga fokus terus-menerus yang ketika do not procrastinate jangan ditunda-tunda yang keempat share biar gak apa-apa orang tahu target-target istiqomahmu gak apa-apa temanmu tahu bahwa saya ini ingin rajin senan kemis sekarang saya ini setidaknya temanmu yang tahu tadi jadi penyeimbang siapa tahu kamu lupa khilaf lo katanya mau senan kemis malah pagi-pagi ngajak sarapan misalnya kan ada teman kalau kamu gak cerita tadi kan dia gak tahu maka share goal gak apa-apa bareng-bareng kalau punya sahabat kamu berbagi yuk kita bareng-bareng mengistihomah ini misalnya saya market tiap pagi nulis misalnya kalau teman tahu kan enak eh habis subuh jangan tidur tadi katanya mau nulis terus stay positive optimis lah dan self reward gak apa-apa kamu beri hadiah dirimu kalau sukses dalam jangka waktu tertentu oke nah ada booster ada blocker boosternya tentu saja untuk bisa istiqomah kita perlu ilmu kita perlu ikhlas kita perlu warok warok itu terjaga dari hal-hal buruk kita perlu kona'ah mental ridho menerima apapun jatah kita dan mujahadah upaya yang terus-menerus untuk mendekat pada Allah ini menguatkan istiqomah ada blocker blocker ini menghalangi istiqomah yang pertama apa manja gak tahan banting ada kesulitan sedikit saja bubar istiqomahnya ini namanya manja cengeng mungkin badannya gagah tapi cengeng ada godaan sedikit terus bubar istiqomahnya ini kalau orang manja ini harus ditanggulangi yang kedua lalai lalai itu cuek cuek juga akan jadi blocker disuruh istiqomah alai suka-suka saya lalai ini namanya ada lagi yang ketiga kelihatannya sibuk luar biasa tapi gak ada artinya kesibukannya hal-hal yang gak penting semua jadi nah ini banyak teman-teman mungkin coba dicek ya mungkin banyak kesibukan kita ya sibuk mau diajak ini wah gak bisa saya sibuk gak bisa saya sibuk sibukmu apa ini lho sudah mau naik level game ini terus-terusan ini coba deh jangan-jangan waktu kita habis untuk hal yang gak penting jadi terus overthinking mikirnya dalam sekali pak ini saya mau mengistikomai ini apakah kalau sudah saya istikomai pasti Allah ridho pak kalau saya pak gini seandainya istikomah saya gak diterima jangan-jangan malah saya sia-sia juga mikirnya orang melaku-melaku overthinking nah ini juga akan jadi blocker dan tentu saja akan jadi blocker istikomah kita dosa dan maksiat dosa dan kemaksiatan akan menghalangi kita untuk bisa istikomah menggelapkan hati tadi sudah dijelaskan kalau hati yang gelap gak bisa diisi dengan kebaikan ingat-ingat kalau bisa mari mengistikomai perbaikan tidak sekedar kebaikan banyak orang yang bukan salah kita mengistikomai kebaikan itu tapi hidup ini idealnya kan tambah baik tambah baik kalau kemarin bisanya puasa hari senen ini kan kebaikan besok saya bisa senen dan kemis ini namanya perbaikan yang seperti ini jangan dituding wah kamu gak istikomah kalau senen ya senen saja terus enggak jadi istikomah itu ya mengistikomai perbaikan tidak sekedar kebaikan lanjutkan istikomahkan perbaikan diri yang terus menerus kemudian istikomah itu habituasi dan revaluasi tidak sekedar repetisi tidak sekedar mengulang tapi ada habituasi menumbuhkan habit karakter sehingga mengakar mendalam dalam dirimu berarti apa laksanakan secara serius mendalam sehingga jadi karakter jangan dangkal saja iseng saja tidak serius itu mungkin kelihatannya istikomah tapi sebenarnya cuma mengulang saja repetisi dan revaluasi belajar terus terus dinilai terus perbuatanmu apa memang pas begitu jangan jangan yang kemarin sudah benar tapi ada yang lebih benar lagi ada yang lebih utama lebih baik ini namanya revaluasi jadi istikomah itu habituasi dan revaluasi tidak sekedar repetisi nah terakhir saya tutup dengan cerita ini ini cerita Syek Abdul Khotiri Jailani ini pengantar untuk minggu depan hubungannya istikomah dengan karomah suatu ketika Syek Abdul Khotiri Jailani ini bicara di depan murid-muridnya wahai murid-muridku jumat besok aku akan menampakkan pada kalian karomah terbesarku wah ini kan luar biasa kalau teman-teman membaca kisahnya Syek Abdul Khotiri Jailani ini kan karomah-karomahnya banyak sekali nah beliau bilang seperti ini terus murid-muridnya penasaran berita ini menyebar kemana-mana semua orang ingin tahu maka jumatannya jadi rame sekali jumat itu banyak orang datang ke masjid nah terus ya seperti biasa ritual-ritual ibadah jumat Syek Abdul Khotir setelah jumatan selesai beliau naik mimbar kemudian tanya pada hadirin sholat jumat beliau tanya apakah kalian sudah melihat karomahku ya mereka belum lihat apa-apa tiba-tiba ditanya ya mereka bilang kami tidak melihat apapun ya biasa saja ini kita baru selesai sholat jumat terus beliau berkata sekarang aku ingin bertanya pada kalian tolong jawab dengan jujur apakah kalian pernah melihatku meninggalkan sholat fardu ya mereka menjawab tidak pernah pernahkah kalian melihatku meninggalkan puasa ramadhan tidak jawab mereka pernahkah melihatku berbohong pernahkah kalian melihatku mengambil haknya orang orang lain pernahkah kalian melihatku bergunjing mereka juga menjawabnya tidak apakah sholat yang aku kerjakan berbeda dengan sholat yang rasulullah kerjakan tidak apakah khutbahku berbeda dengan khutbahnya rasulullah tidak terus diakhiri oleh siab terkotir jailani itulah sesungguhnya karomah terbesarku yaitu istiqomah makanya istiqomah itu khoyrun min alfi karomah mungkin yang saya sampaikan malam hari ini sebagian besar teman-teman sudah tahu sejak dulu bahkan tahunya yang belum itu prakteknya ya maka yuk setelah ini pelan-pelan bertahap di awali dari yang paling mudah yang paling mungkin kita jangkau kemudian juga seperti dawuhnya rasulullah tadi saatan saatan jangan ambisius pelan-pelan dan semoga tambah lama tambah baik tambah baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati